Intro Halo Sobat Mohriza Kanal, apa kabar? Apakah sehat-sehat saja? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada topik kali ini saya ingin membahas tentang inilah arti tanggal lahir menurut surat Al-Quran dari tanggal 17 sampai 31 per 3. Arti tanggal lahir dan penjelasan dalam Al-Quran memiliki makna yang berbeda-beda dalam setiap karakter dan kepribadian seseorang. Pastinya ada maksud dari tanggal lahir bagi seseorang yang turun pertama kali di muka bumi ini dan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam untuk dijadikan pedoman hidup di dunia ini. Tentang arti tanggal lahir dan disesuaikan. Ayat Al-Quran dari setiap surat dan makna yang terkandung di dalamnya. Berikut kami ulas arti tanggal lahir menurut Al-Quran lengkap dengan karakter dan kepribadian. 17. Tanggal 10 Surat Yunus Nabi Yunus Suka emosi Kalau bekerja lebih produktif ketika malam, banyak ide yang terpendam mempunyai sifat yang idealisme. 18. Tanggal 18 Surat Al-Quran penghuni gua Ditebak tujuan hidupnya pengamat yang baik dalam setiap permasalahan. 19. Tanggal 19 Surat Maryam-Maryam Memiliki banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Berbicara berdasarkan bukti dan fakta. Sifatnya kekanak-kanakan, berjiwa mengasuh anak-anak. Suka mengajar, penyabar, dan sering difitnah. 20. Tanggal 20 Surat Taha Sukanya traveling, patuh terhadap peraturan, suka lari, dari masalah misterius orangnya. 21. Tanggal 21 Surat Al-Andia para nabi Memiliki jiwa seorang pemimpin dan pemikir, menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tidak banyak maunya, bertanggung jawab dalam tugas, pendengar yang baik. 22. Tanggal 22 Surat Al-Haj Haji Mudah dipengaruhi, terburu-buru dalam bekerja. Jika pepergian ingin segera sampai, menyukai keramaian. Segala sesuatu harus sempurna berpikiran muluk-muluk. 23. Tanggal 23 Surat Al-Muminun Orang-orang Mumin Sensit terhadap orang lain, panatik terhadap sesuatu, mudah terpancing emosinya, feminim. 24. Tanggal 24 Surat I.N. Nur Cahaya Mudah memberikan jalan dalam suatu perkara, mudah tersinggung, suka memungkit-ungkit. Masalah, cermat dalam menyelesaikan masalah. 25. Tanggal 25 Surat Al-Furkan Pembeda Gemar membandingkan sesuatu dengan lainnya. Agak banyak omong, kurang bicara memberikan ide ketika diskusi dalam bermusyawarah. Rasa kemauan kurang, punya skala prioritas yang tinggi. 26. Tanggal 26 Surat Asiswara Para penyair, suka berbelit-belit dalam bekerja, kurang bisa. Menyampaikan apa yang diinginkan, romantis, tidak. Banyak keinginan, agak serewat. 27. Tanggal 27 Surat E.N. Nama Semut Memiliki perencanaan yang baik untuk masa depan, pandai memanfaatkan. Kesempatan yang sempit, kalau kerja sendirian suka mengeluh. 28. Tanggal 28 Surat Al-Kasas Kisah-Kisah Berani untuk menyampaikan pendapat dan keinginan. Mudah untuk bergaul, jika berbicara atau mengobrol. Tidak pernah kehabisan materi, komitmen yang kuat, pendendam, romantis, mudah cemburu. 29. Tanggal 29 Surat Al-Ein Kabut Laba-laba, orangnya penyabar, dinamis, tidak berpikir panjang. Dalam bertindak, kurang dapat memelihara jaringan kerja. Mudah tersinggung, mudah banyak dapat kenalan, tidak menyukai keramaian. Hasil kerjanya kurang sistematis. 30. Tanggal 30 Surat Erum Bangsa Romawi Setiap kemauannya harus terpenuhi, selalu ingin menang sendiri. Rasa cemburu yang tinggi, suka bertindak, tanpa berpikir terlebih dahulu, banyak akal, selalu optimis. 31. Tanggal 31 Surat Lukman Memiliki jiwa pemimpin, bijaksana dalam suatu permasalahan, penyabar, dekatnya kuat, suka melindungi yang lemah komunitasnya. Setiap perintahnya harus dilaksanakan. Itulah arti tanggal lahir menurut Surat Al-Quran. Dari tanggal 17 sampai 31, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Jangan lupa subscribe yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.